Audio Jump Nama Verano Santos tentu menjadi nama yang paling banyak disorot dibalik kegayalan Portugal melangkah ke babak semifinal. Karena sosok pelatih berusia 68 tahun itu lagi-lagi gagal mencapai target dengan apa yang diberikan oleh FPF. Namun lebih dari itu, Santos tampaknya juga dinilai harus bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini dialami oleh Ronaldo. Namun mantan pelatih Benfica itu malah melakukan pembelaan dan mengaku jika semua yang dia lakukan tidak ada yang salah. Dan untuk itu, inilah reaksi pembelaan dari Verano Santos soal perlakuannya kepada Ronaldo. Ya, untuk kesekian kalinya, Portugal kembali gagal melangkah lebih jauh di ajang piala dunia. Itu terjadi saat kemarin mereka secara mengejutkan di kalahkan oleh kuda hitam Maroko dengan skor 1-0. Itu berarti menjadi kegagalan berikutnya yang dialami oleh Portugal. Mengingat di edisi-edisi sebelumnya, Pepe dan kawan-kawan juga merasakan hal yang sama. Padahal pada piala dunia kali ini, skuad Portugal tergolong mewah dengan diisi pemain-pemain bintang di setiap posisinya. Tapi tetap saja, hal itu belum cukup untuk membawa mereka lolos ke babak semifinal. Atas kondisi itulah membuat posisi dari Verano Santos mulai terancam. Ya, pelatih kelahiran Lisbon itu dinilai gagal memberikan prestasi di tingkat dunia. Tak hanya itu, Verano Santos kini juga mulai berani mencadangkan Ronaldo. Bahkan itu dilakukan dirinya dalam dua laga berturut-turut saat Portugal melawan Swiss dan kemarin saat kalah melawan Maroko. Ya, berkat keputusannya itu, tekanan dari Verano Santos kini dianggap dobel. Selain harus bertanggung jawab atas prestasi Portugal, dirinya juga harus bertanggung jawab dengan keputusannya mencadangkan Ronaldo. Namun, soal Ronaldo, Santos mengaku jika dirinya tak pernah menyesal mencadangkan mantan pemain Juventus tersebut. Karena baginya itu harus dilakukan dan demi kepentingan strategi. Saya tidak menyesal mencadangkan Ronaldo. Itu tidak mengubah apapun. Saya menurunkan tim yang bermain dengan sangat baik melawan Swiss dan tidak alasan untuk mengubahnya saat menghadapi Maroko. Keputusan soal strategi yang harus saya ambil tadi adalah salah satu yang tersulit. Tapi saya tidak bisa berpikir dengan hati saya. Saya harus berpikir menggunakan kepala saya. Ini bukan soal Ronaldo, bukan lagi seorang pemain hebat. Hal itu tidak ada hubungannya. Ketis Santos pada Daily Mail. Alasan yang dikatakan oleh Fernando Santos itu memang masuk akal. Karena faktanya, saat menghadapi Swiss, Portugal bermain lebih baik. Sehingga mereka mampu menang dengan skor 6-1. Rolado yang akhirnya diberi kesempatan bermain waktu itu nyatanya juga gagal mencatatkan namanya di papan skor. Sehingga untuk masalah ini, Fernando Santos tidak bisa disalahkan. Tapi fatalnya itu kembali dilakukan oleh Fernando Santos saat timnya menghadapi Maroko. Di mana wakil Afrika tersebut tentu berbeda dengan Swiss. Dan akhirnya saat Santos kembali mencadangkan Rolado, petaka akhirnya diterima oleh Portugal saat mereka harus angkat koper dari Piala Dunia. Ya, Nasi telah menjadi bubur dan tampaknya tidak baik untuk saling menyalahkan. Kini yang harus dilakukan oleh Portugal adalah belajar dari kesalahan. Untuk Ronaldo sendiri, menurut kabar yang beredar, dirinya masih berkomitmen untuk bermain bersama timnas. Dan tidak pernah terpikirkan untuk mengundurkan diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!